Ketika Nabi Muhammad itu sedang makan, kemudian rasa laparnya hilang, stop Kanjeng Nabi mengasih pelajaran kepada kita bahwa perut ini adalah gudangnya penyakit Apa saja itu penyakit kita berasal dari perut kita sendiri Makanya perut itu perlu dijaga dengan baik-baik karena perut adalah gudangnya penyakit Al-Ma'idah itu baik-baik Lara kopok, kopokan, nginung pil, manjing batang beli Matanya lara mata, nginung pil beli Manjingnya dipilih, yang diobati perutnya semuanya Nah itu penyakit, makanya Kanjeng Nabi menghancurkan supaya menjaga kesehatan perut ini Perut kita dibagi tiga Sepertiga untuk makanan padat Sepertiga untuk air Sepertiga untuk udara Jangan semuanya isinya makanan semua Mungkin Pak Kowo punya mobil Isinya itu, olinya itu diisinya 2 liter atau 4 liter Sekarang 4 liter, isi 4 liter Kalau saya isi 6 liter, bisa enggak? Bisa masuk 6 liter Apa yang terjadi? Kalau olinya kebanyakan Nanti ngeblek-blek namanya itu Tendangan olinya luar biasa Sampai nanti packing-packingnya itu pada bocor Akhirnya olinya keluar Terlalu padat makanan Terlalu penuh sekali Sampai perut kita ngeblek-blek Kayak ngisi oli mobil kebanyakan Akhirnya packing-packingnya pada bocor Olinya belaratan kemana-mana Nah, di dalam perut kita ini Ada packing-packing, ada klep, ada segala macam Namanya juga pabrik yang luar biasa Yang bikin Allah Dan manusia belum bisa bikin perut manusia sampai sekarang Tapi perbandingannya Nah, kalau pakinya pada keluar Itu artinya Klep-klepnya Apa nanya Packing-packingnya pada rusak Itu artinya Mesin otomatik Mesin otomatiknya dalam perut Terganggu semua Menjadi rusak semuanya Artinya, ibu-ibu sekalian Bahwa Perut kita ini Serba ada klepnya Ada katupnya Ada packingnya Segala macam Kalau kebanyakan isinya pada bocor itu Darah kita Memerlukan itu Darah ini Antara 90, 100 Paling banyak 140 Itu harus Nutup klepnya Klep, nutup Gula nih Gula, gula dulu ini Ya Nah, ternyata bocor Akhirnya gulanya Kesedot semua Kedalam Darah Namanya Dia Bet Mbak Kakor yang beri waras-waras Diamputasi Karena badongnya kakein Paham Nah, itu Itu baru bulanya Kolesterolnya Juga sama Lemaknya Berlebih-lebih Masuk ke dalam darah Nggak bisa nutup sih Akhirnya Ada ukurannya Kolesterol juga Itu minimal 100 Maksimal 200 Idealnya itu 160 Atau 150 Sudah penuh Lemak di dalam darah kita Kalau tidak ada lemaknya Ya darahnya Nggak bisa ngalir Kebanyakan Ya masalah Kurang lemak masalah Yang ideal yang 160 Atau 150 Klepnya Nggak nutup-nutup Akhirnya masuk Lemaknya terlalu Banyak Akhirnya apa Yang terjadi Obesitas Lembung KB pada Gegemukan Ya Hati-hati Nah itu Dan sekarang Yang namanya Berlebihan Lemak Arannya apa Baku Wadun sing lemuk Arannya apa Duduk Bahasa ilmiahnya Uang baka badannya Kegeden Kabut Apa Apa Nen Obesitas Ngerti ya Obesitas Lemuk Kayak Drem Bakam Laku Kayak Ur-ur-ur-ya Br-ya 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 Mbak Nekah Dulu Obesitas Itu Dianggapnya Gejala Tapi Sekarang Obesitas Sudah Masuk Dalam Patologi Yaitu Sebagai Penyakit Ya Namanya Degeneratif Nah Penyakit Degeneratif Seperti Kolesterol Seperti Diabet Asam Urat Dan Sebagainya Itu adalah Penyakit Penyakit Degeneratif Obatnya Tidak Ada Yang Lain Langkah Obatnya Langkah Epile Bu Obatnya Kembali Dengan Pola Hidup Yang Sehat Yaitu Mengatur Asupan Asupan Kita Paham Bu Bukan Obat Diantem Ya Sudah Karena Diabet Ya Sudah Stop Jangan Minum Teh Manis Jangan Minum Kopi Manis Buah-buahan Juga Ada Zona Merah Zona Biru Zona Kuning Ya Anggur Kelengkeng Itu Sebaiknya Dihindari Sajang Yang Bagus Jambu Ya Kan Gitu Bisang Juga Zona Kuning Itu Jadi Ada Ilmu Ilmu Makanan Ilmu Gizi Dokternya Dokter Gizi Semuanya Berilmu Nabi Muhammad Itu Seribu Empat Tertahun Yang Lalu Memberikan Contoh Yang Luar Biasa Ayo Ngandel Luar Biasa Ini Temuan Sekarang Seperti Itu Ya Memang Ia Ada Obatnya Tapi Itu Tidak Menyembuhkan Kembali Kepada Pola Hidup Yang Yang Sehat Ya Allah Ya Rabbi Kanjeng Nabi Itu Artinya Manusia Betul Tetapi Apa Yang Dia Sampaikan Kepada Kita Itu Betul Betul Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ilmu Pengetahuan Yang Luar Biasa Nah Makanya Ibu Sekalian Kembali Lagi Barangkali Dengan Peningatan Maulid Nabi Ini Yuk Mencoba Ya Besok Bu Satu Kalau Makan Nunggu Kalau Lapernya Sudah Ilang Lauknya Masih Banyak Uruk Lagi Enggak 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 Sampai Kenyang Berhenti Ada Rahasia Yang Terkandung Di Dalam Makan Sebelum Kenyang Berhenti Artinya Itu Sedang Di Puncak Kenikmatan Iya Ibu Ibu Sekalian Enaknya Makan Ning Ilat Di Atas Tenggorokan Itu Kenikmatannya Kalau Sudah Masuk Perut Semuanya Sama Makan Bolu Kenyang Makan Godogan Bolet Kenyang Kalau Sudah Dalam Perut Ya Kenyang Nikmatannya Dimana Di lidah Kita Ini Jadi Artinya Ketika Kita Makan Berhenti Sebelum Kenyang Itu Artinya Kita Sedang Di Puncak Kenikmatan Jadi Artinya Hidup Ini Dinikmati Saya Mau Cerita Ibu Sekalian Dulu Waktu Saya Masih Jadi Mahasiswa Kalau Musim Panas Ke Belanda Tarik Kerja Buat Beli Baju Buat Beli Buku Karena Biasiswa Tidak Cukup Untuk Beli Itu Hanya Untuk Makan Aja Jadi Kita Kerja Saya Kerja Di Restoran Bali Di Rotterdam Dulu Kerja Ini Orang Belanda Makan Dua Jam Jam 10 Sampai 15 Namanya Restapel Lengkap Masakan lengkap Lagi Makan Baru Sebentar Ngorokok Dulu Nanti Ngobrol Nanti Terusnya Makan Lagi Nanti Minum Ngobrol Kok Lama Banget Jadi Mereka Itu Makan Dinikmati Kalau Nikmat Ya Jangan Buru Buru Dong Aja Brosot Brosot Terli Wiss Seperti Bid Man Ya Sing Sue Kah Baka Enak Betul Nggak Apa Saja Kalau Yang Enak Itu Diperpanjang Durasinya Jangan Buru Buru Aja Brosot Brosot Terli Wiss Ay Ya Sing Radha Sue Kemangannya Jadi Dinikmati Jadi Kita Belajar Menikmati Seoptimal Mungkin Sebab Kebahagiaan Itu Adalah Bukan Hanya Mencapai Titik Nikmat Tapi Juga Durasinya Diper Diperpanjang Dinikmati Makanya Pelan-pelan Alhamdulillah Dinikmati Aja Mangannya Lok 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 Minum Lok Mas Allah Neng Dienake Itu Yang Jadi Persoalan Born Will Coim Ramp Ramp Wan Dress